sebelum diganti filter yang baru pastikan kondensor benar-benar bersih ya seperti ini kondisi terakhir tonton terus video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya bersama saya Bang Toser si tukang servis gimana kabar sobat semua semoga baik-baik saja ya Oke dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi masalah AC mobil ya kali ini ada servisan Suzuki EPV keluhannya AC tidak dingin ya memang karena kreonya sudah lama terus yang kedua dari waktu beli kurang lebih dua tahun baru dibawa ke bekel seperti apa kondisinya kita saksikan dalam video berikut ini nah ini suhu yang kita dapatkan ya setelah proses flashing kondensor sudah selesai nampaknya oleh kompresor ini sudah kehabisan ya ketika tadi dibongkar kompresor selang setengah sama 3 per 8 sisanya sudah enggak ada ya ya kalau kehabisan olikan efeknya nanti ke kompresor kompresor bisa berisik ataupun kerusakan pada part lainnya ya nah ini tadi setelah kita flashing ya seperti ini hasil yang kita dapatkan nah ini kondisi filter terakhirnya terasa kering menandakan bahwa kompresor ini olinya sudah habis dan butuh empat kali flashing ini karena saya menggunakan flashing manual pakai airan bensin yang penting bisa membersihkan kontur seperti kita ketahui bila diganti filternya saja kalau tanpa dilakukan flashing otomatis sisa kotoran yang lama masih ada pada kondensor ya alhasil nanti kurang maksimal kinerja dari AC mobil ini sendiri ibaratnya kolistrol dalam tubuh kita ya kalau dibiarkan secara terus-menerus jangka panjangnya untuk masa pakai tahu-tahu nanti kerusakan langsung lebih serius ya nah ini yang botol terakhir sudah mengerupai bensin aslinya nah bisa kita bandingkan ya dari botol pertama sampai botol terakhir ada tingkatannya seperti ini alat flashing yang kita buat ada pada video saya saya upload belum lama ini mungkin 4 hari yang lalu sudah saya upload alat flushing buatan sendiri ya dan lebih hemat biaya kalau untuk alat flushing sendiri itu harganya lebih mahal ya ada yang bilang setara mobil Avanza nah ini suhu nampak kita dapati 5 derajat celcius dan posisi stasioner kita cek pada pipanya juga sudah mengembun sama bodi kompresor tidak terlalu panas kita cek pada pipanya juga sudah mengembun sama bodi kompresor tidak terlalu panas menandakan bahwa kompresor ini masih layak untuk bekerja ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika sobat semua menyukai video ini jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini terus berkarya tetap semangat dan salam sejuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati